Desa pada saat pemilu rame, dikunjungi orang, tapi ketika beres pemilu, desa di Ganjaris itu. Apa sih maknanya gitu? Ganjaris selalu. Pak Ganjaris itu ada di tiga besar. Dan terakhir justru beliau nomor satu itu. Kalau tidak ada arah melintang bulan Maret atau Kutubuari, Capres yang diusung teman-teman dari lawan Ganjaris akan memboyong Pak Ganjaris itu. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Rabu 25 Januari 2023. Di studio kita, di indoor, Jugas TV tentunya mendatangkan narasumber yang luar biasa. Dan kapitasnya saat ini sebagai koordinator relawan Ganjaris Banten. Walaupun beliau ini banyak sekali organisasi dan budayawan. Oke, kita sambut beliau adalah, saya manggil Kang Kudai Suhada. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, sehat Bang Badia Sinaga. Perjalanan lancar? Alhamdulillah, cuman agak lewat ini, Google Map-nya yang menyasarkan sedikit. Oke, Kang, kita bicara santai, Kang. Ini terkait tentunya ada dunia politik. Konsentasi politik di Pemilu di 2024. Tentunya ada beberapa tokoh nasional yang sudah digaungkan, baik melalui media sosial, media ekstrim, dan media televisi. Saat ini salah satu tokoh nasional yaitu Ganjar Pranowo. Dan Kang Kudai sebagai koordinator relawan Ganjaris tentunya mau saya tanya-tanya ini. Siap. Sebelumnya, silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum, sahabat Lugas TV. Semoga kita semua sehat selalu, dan tentu saja apa yang kita lakukan itu selalu memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu yang terpenting. Anda di rumah atau dimanapun, sehat selalu, dan mari kita bangun bangsa ini dengan rasional, tidak mengedepankan emosional, dengan logik, dengan hati yang dingin. Kontestasi politik tahun 2024 itu jangan baperan. Oke. Itu yang paling utama. Jangan baperan. Oke. Terima kasih, Kang Kudai. Sahabat Lugas TV, tema kita mengupas loyalis masyarakat Banten untuk sosok Ganjar Pranowo. Oke. Pertanyaannya, relawan Ganjaris Banten bisa dijelaskan dari kapan berdiri dan sejauh ke pengurusan di wilayah Banten seperti apa? Ya, jadi Ganjaris Banten itu berdiri, dideklarasikan pada tanggal 8 Januari 2022. Jadi satu tahun nih, menjelang. Dua tahun? Menjelang dua tahun. Satu tahun persis. Jadi satu tahun sudah berdiri Ganjaris di Banten, dan kita rintis dengan kesadaran masing-masing. Tidak ada instruksi dari siapa misalnya, apalagi dari Pak Ganjar Pranowo. Oke. Kita di awal tidak memikirkan apakah kita ada perintah atau tidak dari Pak Ganjar. Kita beri inisiatif sendiri untuk menghimpun, karena menghimpun orang-orang relawan yang betul-betul rela serela-relanya. Karena kesadaran kolektif ini menjadi penting, sehingga kita coba kumpulkan teman-teman dari 8 Kabupaten Kota Sebanten. Alhamdulillah tanggal 8 Januari kita melakukan deklarasi. Jadi sepakat semua bahwa siapapun yang akan mengusungnya, partai apapun yang akan menjadi rodanya, perahunya, kendaraannya, kita tidak akan pedulikan itu. Yang kita paling utamakan adalah harapannya bagi kami, Presiden Republik Indonesia tahun 2024 itu adalah sosok Pak Ganjar Pranowo. Kenapa demikian? Karena kami melihat sosok Ganjar Pranowo ini, pendekatan yang dilakukannya, gaya kepemimpinannya itu pendekatan budaya. Saya kebetulan yang juga berkecimpung di dunia kebudayaan, merasa cocok melihat sosok Pak Ganjar dengan stylenya, dengan gayanya, dengan cara dia memimpin. Ada kemistri. Ada kemistri. Sejak beliau di DPR RI, bahkan beliau juga diantaranya yang melahirkan Undang-Undang Desa. Dan sejak itu desa kemudian mendapatkan gelontoran bantuan dari pemerintah pusat secara langsung, direct, ke rekening desa. Yang sebelumnya desa kekelimpungan. Padahal kita tahu juga bahwa negeri ini lebih dominan desa. Langsung masuk ke rekening desa. Langsung masuk ke rekening desa. Sebelumnya mungkin kalau ada bantuan ke desa itu, ada beberapa pos yang harus dilewati. Beberapa pos yang harus dilewati. Sekarang langsung ke dapurnya desa sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa di zaman Pak Jokowi. Sudah dua periode Pak Jokowi. Dan sejaman Pak Jokowi yang namanya desa mendapatkan dana desa. Nah ini saya kira momen yang sangat baik untuk bagaimana kita bisa membangun desa. Sebab negeri ini ya didominasi oleh desa. Sesungguhnya. Cuma kadang-kadang desa ya ditinggalkan. Desa pada saat pemilu rame, dikunjungi orang. Tapi ketika beres pemilu, desa justru ditinggalkan. Orang lupa kemudian memikirkan kota saja. Nah kami melihat bahwa sosok Pak Ganjar melakukan pendekatannya ke masyarakat. Melakukan pendekatan budaya. Kemudian track record dia baik di DPR RI maupun dua periode sebagai gubernur Jawa Tengah juga luar biasa. Itulah yang membuat kami berkesimpulan untuk menjadi relawan Ganjaris. Nah sesungguhnya yang saya ketahui relawan-relawannya Pak Ganjar ini ada banyak bentuk dan coraknya dan komponennya. Ada misalnya gardu Ganjar, ada milenial Ganjar, dan sebagainya. Ini kita tidak ada koneksi. Jadi masing-masing tumbuh di mana-mana relawan yang menyatakan diri mendukung Pak Ganjar Pranowo. Di Ganjaris sendiri itu sistemnya bukan top down. Tapi kita bottom up. Jadi mempersilahkan kepada satuan-satuan relawan di tiap desa atau kelurahan atau kecamatan untuk dia berdiri sendiri sebagai relawan. Kita sifatnya hanya sebagai komunikator menyambung lidah mengkoordinasikan antar Ganjaris. Jadi uniknya begini, tidak instruktif. Jadi kita di dalam struktur organisasinya pun di Ganjaris itu kolektif-kolegial. Tidak bisa seorang Uday Suhada misalnya semena-mena mengatakan ini adalah seorang ketua atau koordinator yang apapun gimana saya. Tidak bisa. Kalau di sini kita sangat cair, kita membuka ruang-ruang diskusi. Tidak ada otoriter? Tidak ada otoriterian seperti itu. Tidak boleh kita otoriter. Luar biasa sahabat Dugas TV. Tapi signifikan secara gamplang sahabat Dugas TV ingin tahu nih. Ganjaris itu apa maknanya gitu? Ganjaris. Ganjaris itu sebetulnya pendukung Ganjar ataupun relawan Ganjar. RIS-nya ini apa? Pengertian RIS-nya ini? Jadi kayak loyalis. Oh, loyalis. Iya kan? Loyalis. Oh, Abang Sinaga loyalisnya Bang Yus misalnya kayak gitu. Iya kan? Jadi militan. Oke, sejauh ini di 8 kabupaten sudah berdiri ke pengurusan? Sudah. Di tiap kabupaten kita sudah punya simpul-simpul bahkan sudah merambah ke setiap kecamatan. Tinggal sebagian desa saja yang belum kita koordinasikan. Sebetulnya relawannya sudah ada. Oke. Tapi belum terkoneksi antar desa dengan kami di tingkat provinsi. Dan ini mengembirakan sekali seiring dengan hasil survei dari berbagai lembaga survei nasional. Lembaga-lembaga survei yang ternama bahwa tren popularitas yang dimiliki oleh Pak Ganjar ternyata berbanding lurus dengan likability dan electability-nya. Sehingga dari berbagai lembaga survei yang muncul selalu Pak Ganjar itu ada di tiga besar. Dan terakhir justru beliau nomor satu terus dibandingkan dengan figur-figur lainnya. Dan orang tentu bisa membantah. Tapi saya sebagai orang yang pernah punya pengalaman di dunia konsultan politik, pernah punya pengalaman di dunia survei, tentu teman-teman dari lembaga-lembaga survei ternama ini punya reasoning, punya metodologi yang ilmiah. Yang itu bisa dipertanggungjawabkannya secara ilmiah. Artinya orang tidak percaya, nggak apa-apa. Yang namanya kebenaran ilmiah itu kan bisa diuji dengan riset serupa. Dengan metodenya seperti ini, silahkan dicek. Tapi ini adalah membuat kami semakin yakin bahwa insya Allah Presiden Republik Indonesia tahun 2024 itu adalah bernama Pak Ganjar Pranowo. Oke, sahabat Dukas TV, itu pertanyaan baru pertama. Yang kedua, berawal dari kapan ini Bang? Akang, obrolan untuk menciptakan Ganjaris ini gitu loh? Mungkin obrolan di warung atau berapa orang? Awal-awal mulanya? Awal mulanya sebetulnya di obrolan warung. Oke. Di kafe, di serang, ngumpul dengan beberapa teman. Misalnya Kang Andi Suhud gitu. Terus anak mudanya si Rambo Banten. Ini Mang, kebetulan manggil saya Mamang si Rambo. Gimana ya kalau kita gabung jadi sebuah organisasi gitu, yang namanya Ganjaris, saya bilang tanpa ada istilah Ganjaris atau Gardo atau apapun, saya memang akan menjadi relawannya Pak Ganjar Pranowo, saya gituin kan. Kemudian teman-teman sepakat untuk mencari figur, siapa nih yang menjadi koordinatornya gitu. Ya saya bilang cari yang senior gitu. Kalau saya kan orangnya bisa jadi kontraproduktif, bisa jadi orangnya, saya kan banyak dimusia orang gitu loh. Apalagi dalam kapasitas saya yang lain, di luar urusan Ganjaris. Misalnya kapasitas saya sebagai seorang NGO yang selama ini serling melawan arus ketika ada kebijakan kepala daerah, pejabat yang dipandang tidak berpihak kepada kepentingan publik, Pasti saya akan ingatkan, kalau tidak bisa diingatkan ya di tegur keras gitu. Kalau tegur keras juga nggak bisa, ya kita lakukan banyak. Tanda kutik dibusnahkan. Tapi ternyata teman-teman tetap kekeh, udah sebagai figur di Banten, Ganjaris Banten itu ya saya yang dipercayakan. Ya Alhamdulillah saya pegang amanat itu sampai dengan sekarang, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kita berusaha bikin atribut sendiri, misalnya bikin kaos sendiri, tanpa support dari mana-mana. Dan ini konsistensi teman-teman tetap terjaga. Terus ada lagi ibu-ibunya, misalnya kalangan perempuan yang merupakan embryo dari Ganjaris juga lahir di Banten. Saya merasa senang karena dari waktu ke waktu, dengan segala keterbatasannya, teman-teman terus bergerak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Dan puncaknya, pada saat Pak Ganjar Pranowo meresmikan ataupun melanti ke pengurusan alumni Gajah Mada di Pandeglang. Saya diundang di situ, dan ketemu dengan beliau, ngobrol, dan Alhamdulillah cukup lama, intens, terus beliau ingin sahabah budaya, sahabah budaya ke Baduy. Mungkin beliau pernah membaca tulisan tentang konsep yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat Baduy terkait kunjungan, warga dari luar. Saya kebetulan sejak tahun 1994 berkomunikasi bergaul dengan orang Baduy, dan Baduy merupakan kampung kedua bagi saya, rumah kedua bagi saya, begitu. Sehingga saya bilang, ayo kita silaturahmi. Bukan wisata, bukan apa, tapi sahabah budaya, bersilaturahmi. Sehingga begitu datang ke Baduy Dalam, Alhamdulillah ditemui oleh Pu'un, pucuk pimpinan di kampung Cikesik, didampingi oleh para tokoh adatnya. Beliau ditanya mau ngapain, ya Pak Ganjar dengan lugasnya menyatakan. Lugas ya? Lugas. Seperti lugas TV, bahwa saya datang ke sini untuk bersilaturahmi, mewujudkan mimpi saya 30 tahun yang lalu, katanya ingin bersilaturahmi ke tokoh adat di Baduy. Kenapa? Karena saking hormatnya kepada tokoh-tokoh adat yang dari waktu ke waktu, secara turun-temurun, mampu mewariskan nilai-nilai budaya, sehingga keseimbangan hidup antara manusia dengan alam itu terjaga. Bayangkan di Baduy misalnya 5.000 hektaran lahan, itu 3.000 hektarnya dijadikan sebagai lahan untuk tidak diganggu oleh siapapun, sebagai hutan lindung. Nah, mereka hidupnya di 2.000 hektare, di situ ada ladang, perumahan, maupun hutan produksi. Bayangkan, keseimbangan hidup itu tetap terjaga, mestinya itu menjadi teladan bagi kita. Dan Pak Ganjar datang ke sana, betul-betul menyampaikan hal tersebut, sungguh pun ditanya, ini gimana soal politik? Saya tidak ada urusan politik datang ke sini saat itu, kata beliau. Ya, sungguh pun demikian, Alhamdulillah para tokoh adat secara ritual di situ menyampaikan doa untuk Pak Ganjar Pranowo dan untuk bangsa ini ke depan agar lebih baik. Karena prinsip dasar orang Baduy itu, kalau untuk urusan politik praktis, khususnya Baduy Dalam, istilahnya lunang. Ilu kan menang, ikut kepada yang menang. Sebab, Baduy punya tugas hidup yang berbeda. Dia tugas hidupnya adalah menjaga alam, tidak merusak alam, tidak merubah perilaku. Sementara, kalau urusannya urusan politik praktis, pragmatis, itu ada potensi untuk terjadinya gejolak di antar warga. Sehingga, itu pula lah yang diambil oleh Pak Ganjar. Ternyata kita harus meneladani bagaimana kearifan lokal yang ada di masyarakat Kanekes, yang satu-satunya di muka bumi ini, hanya ada di Baduy. Dan beliau respon itu dengan positif, dan datang ke sana dengan betul-betul menikmati dan menghormati adat istiadat Baduy. Di Baduy Dalam tidak boleh menggunakan kamera, semua orang tertib tidak boleh menggunakan kamera. Sungguh pun bisa saja mencuri. Tapi apa maknanya itu? Kalau kita ternyata membohongi diri sendiri juga. Toh prinsip hidup orang Baduy, lojor itu menang dipotong, pondok itu menang disambung. Kalau panjang, nggak usah dikurangi. Kalau pendek, nggak usah ditambah-tambahi. Makna yang sesungguhnya kan hiduplah kamu dengan kejujuran. Nah itulah yang kemudian membuat Pak Ganjar merasa senang. Dan Alhamdulillah saya hampir 24 jam bersama beliau. Dan dalam konteks Ganjari saya hanya menyampaikan. Pak Ganjar mohon izin, tanpa sepengetahuan Bapak kami melakukan gerakan di sini untuk berikhtiar agar Pak Ganjar tahun 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia. Wow, luar biasa. Saya lalu ngerti TV. Berawal dari obrolan warung kopi. Setahun yang lalulah bisa dikatakan seperti itu. Sejauh ini, sampai saat ini, Sudahkah ada embryo ataupun relawan-relawan lainnya sampai saat ini lebih dari 20? Oh, lebih. Oh, lebih. Karena kita tahu di beberapa titik, ada tadi kelompok milenial saja beda-beda. Anak-anak muda itu beda-beda. Ada beberapa gitu? Ada beberapa. Kemudian ibu-ibu, misalnya ada yang ibu-ibu yang mereka wanita karir, bukan pegawai negeri, tapi wira swasta. Tapi mereka punya kreasi-kreasi untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Misalnya, sederhana sekali. Contoh sederhananya adalah membersihkan rumah singgah di serang. Ibu-ibu bersih-bersih rumah itu, sehingga ada pasien sakit atau lebih nyaman tinggal di rumah singgah itu. Atau kita melakukan bantuan sosial ketika ada bencana alam, ada orang yang tidak mampu. Ya, itulah yang kita lakukan. Apapun atas nama relawan ganjar, apapun kemasannya. Mau ganjaris kek, mau milenial ganjaris, atau barikade ganjar, apa saja. Itu yang penting utamanya adalah kita punya chemistry, punya visi, punya pandangan yang sama. Bahwa bangsa yang besar ini harus dipimpin oleh orang yang dia egaliter, yang dia tidak eksklusif, dia harus inklusif. Semua kader bangsa dari Sabang sampai Merauke itu harus bisa terayomi. Baik itu agamanya, sukunya, bahasanya, maupun yang lainnya. Karena kemajumukan ini yang harus kita jaga. Dipelihara. Dipelihara. Tuhan sudah mentakdirkan kita rakyat Indonesia disatukan hatinya. Dari berbagai perbedaan tadi. Dan hanya dengan satu kesepakatan. Kesepakatannya adalah bagaimana Pancasila dan NKRI itu tetap terjaga. Dan siapapun yang bergeser dari situ, maka saya anggap dia adalah pengkhianat bangsa. Wow, luar biasa. Oke, kurang lebih sahabat Dukas TV ada dua puluhan lebih menjadi relawan khusus Banten ya. Khusus Ganjaris jajarannya. Tentunya saya mau bertanya sesuai dengan tema kita. Nah, lalu loyalis masyarakat Banten untuk sosok Ganjar Proloi seperti apa yang dilihatkan Uday? Lagi-lagi saya karena terbiasa dengan dunia survei, maka saya tidak bisa secara subjektif melihat, oh ternyata klaim begitu warga sini mendukung Pak Ganjar, warga sini menolak Pak Ganjar. Enggak, saya lagi-lagi patokannya adalah kepada hasil survei. Jujur saja di Banten, sebetulnya sejak tahun 2014 saja, ketika Pak Jokowi menjadi capresnya kedua periodenya, di wilayah Banten memang bukan basisnya Pak Jokowi. Termasuk sekarang di Banten, lebih cenderung ini basisnya Pak Prabowo, basisnya Pak Anis. Tetapi, yang membuat saya lebih lega, ternyata sosok Ganjar Pranowo ini resistensinya rendah. Dibandingkan dengan ketika saya kebetulan dulu, saya juga relawannya Pak Jokowi. Dari 2014-2019, bayangkan 2014 itu kita hanya dapat 40% untuk Pak Jokowi. Tapi 2019 lebih parah, padahal tahun 2014 hanya 4 partai pengusungnya. 2019 ada 10 partai pengusungnya, malah lebih anjlok pendapatannya. Wakilnya pun orang Banten, tapi lebih parah penerimaan publiknya. Tetapi, dari trem survei yang berkembang, di lembaga-lembaga survei ternama, sosok Pak Ganjar resistensinya rendah di Banten, artinya tingkat penerimaannya sangat bagus. Terus tinggal sekarang, saya berkesimpulan, tinggal bagaimana kami dan para simpatisan Pak Ganjar terus melakukan sosialisasi, membumikan nama Pak Ganjar Pranowo di Banten. Dengan caranya masing-masing, yang bisa bikin leaflet, bikin leaflet, yang bisa bikin spanduk, bikin spanduk, banner, dan seterusnya, atau sopenir. Untuk bersama-sama membantu Pak Ganjar Pranowo untuk lebih membumi di Banten. Karena saya kira, kalau tingkat popularitasnya lebih tinggi, maka dia akan berbanding lurus dengan likability dan electability-nya. Saya optimis secara nasional, kita lihat di mana-mana Pak Ganjar akan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024, maka kami di Banten, memang tantangannya besar. Tidak semudah teman-teman relawan yang ada ini. Tapi dengan adanya telah ukur dari 2014-2019, tentunya ini tantangan baru untuk ke depannya. Betul, tantangan baru, tentu saja tantangan yang kami hadapi di Banten, dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, misalnya jauh. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, kasarnya merem. Tapi di sini kita harus ekstra. Karena berhadapan dengan tantangan tadi, bahwa basis masa di Banten, kita harus realistis juga. Pemilu tahun 2019 yang mendapatkan suara terbanyak atau kursi terbanyak di DPRD Provinsi adalah Gerindra. Dan itu basisnya Pak Brabowo. Kemudian juga tinggal menghitung juga Nasdem, misalnya cukup besar di Banten. Kita tidak tahu koalisinya Nasdem dengan partai apa. Sampai saat ini kan masih tarik ulur, sehingga kita juga tidak tahu Nasdem ini akan berkoalisi dengan siapa. Lagi-lagi kalau ditanya soal, siapa yang akan ngusung? Monggo, siapapun, silakan, mangga, tapi kami optimis. Pada akhirnya nanti kita akan lihat dalam waktu tidak terlalu lama, saya kira, siapa saja yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Tinggal momentumnya paling satu bulan ke depan. Insya Allah sudah ada kepastian Pak Ganjar akan diusung oleh siapa. Karena saya yakin partai-partai politik juga akan menghitung. Resikonya, kalau tidak mengusung yang disukai oleh rakyat, partai politiknya ada potensi untuk tumbang. Artinya suaranya akan tergerus. Tapi kalau mengusung calon presiden yang tepat, yang tadi, yang banyak disukai oleh rakyat ketimbang yang tidak suka, maka potensi dia akan juga terangkat oleh dampak sosok calon presiden. Karena itu, menurut saya, dalam urusan politik ini, satu kuncinya, Bang. Jangan pernah melawan kehendak sebagian besar rakyat. Kalau kita melawan kehendak sebagian besar rakyat, yang ada energi habis dan kalah. Tapi kalau kita populer, yang lebih sukanya lebih banyak, maka potensi untuk menangnya itu 95%. Wow, luar biasa. Oke, tentunya tadi Kang Uday sudah menyinggung bahwa Kang Uday adalah relawannya Pak Jokowi 2014. Tentunya ini pertanyaan juga. Saya mau sampaikan ke Kang Uday. Sejauh ini, benarkah informasi pendukung Jokowi yang ada di Banten itu mendukung Gajah Peronok menjadi Capres 2004? Selain daripada Kak Uday, ada lagi nggak pendukung-pendukung Jokowi itu merapat untuk mengusung Gajah Peronok? Sebetulnya pendukung Pak Ganjar itu beririsan dengan pendukungnya Pak Jokowi. Karena sungguhpun saya belum tahu apakah loyalis Pak Ganjar kemudian mendeklarasikan langsung mendukung Pak Ganjar Peronok kan juga belum terdengar. Tapi dari berbagai komponen yang saya perhatikan, loyalis-loyalisnya Pak Jokowi itu punya kecenderungan untuk searah dengan kami di Ganjaris untuk bersama-sama mendukung Pak Ganjar Peronok. Pak Presiden juga sudah berkali-kali memberikan clue kepada publik. Sabar, si rambut putih. Kemudian gesternya beliau ketika berkunjung, ketika menemani atau bersama dengan Pak Ganjar. Berkali-kali kita dipertontonkan oleh situasi yang epic, yang keren. Pak Ganjar harus satu mobil dengan Pak Presiden misalnya. Itu kan sebetulnya kode alam. Yang kita bisa terjemahkan insya Allah. Relawannya Pak Jokowi juga akan satu gerbong dengan kita yang lebih besar. Gerbongnya untuk meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Sehingga bantuan untuk desa atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang selama ini sudah dirintis oleh Pak Jokowi bisa dilanjutkan oleh Pak Gajar Pranowo 2024. Oh, luar biasa. Oke, Kang. Sejauh ini sudah apa saja yang dibentuk, yang dilakukan ke masyarakat Banten untuk meningkatkan prioritas Pak Ganjar di Banten? Yang paling utama kami di Relawan Ganjaris karena keterbatasan energi, kemampuan, kita lebih banyak di Medsos selama ini. Di Medsos, itu yang utama. Nah, tetapi insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan tadi seiring dengan kesadaran kita bahwa popularitas itu adalah kunci utamanya. Tidak ada logikanya orang tidak populer terpilih. Tidak ada juga orang populer tapi tidak disukai terpilih. Jadi harus populer, harus disukai dulu syaratnya. Syarat mutlak untuk dipilih itu ya harus kenal dan suka. Gak mungkin orang milih tapi tidak suka. Atau apalagi tidak kenal sama sekali. Makanya dengan kesadaran itu, kami akan terus berusaha mungkin akan lebih masif melakukan sosialisasi melalui ruang luar, melalui outdoor campaign untuk sosok Pak Ganjar. Mudah-mudahan di bulan Februari atau Maret setidaknya kita sudah start bagaimana membumikan sosok Pak Ganjar Pranowo di rakyat Banten. Oke, artinya yang ke Sabah Baduy itu konteksnya secara pribadi? Kalau itu secara pribadi, silaturahmi budaya beliau dan ingin mensupport lembaga adat Baduy agar kunjungan ke Baduy itu bukan wisata Baduy. Karena mereka adalah sebuah peradaban, bukan tontonan. Mereka justru harus kita hormati. Mereka justru banyak menunjukkan soal kearifan lokal yang patut kita teladani. Tuntunan, bukan tontonan. Nah, itu pribadi beliau. Kalau soal urusan perjuangan di kontestasi Pilpres 2024, Insya Allah, kita juga terus melakukan konsolidasi dengan berbagai komponen dan mudah-mudahan saatnya nanti Pak Ganjar tentu saja akan ke Banten lagi untuk bersilaturahmi dalam konteks sebagai calon presiden. Kalau sekarang kan beliau masih dalam posisi sebagai gubernur Jawa Tengah. Makanya kunjungan ke Baduy pun kemarin Sabah Budaya itu ya sebagai pribadi yang kebetulan ada waktu luang di akhir pekan dan saya berkesempatan untuk menemani beliau. Oke. Begitu. Sabah Dukas TV? Kalau tidak ada harang melintang bulan Maret ataupun Februari Capres yang diusung teman-teman relawan Ganjaris akan memboyong Pak Ganjar ke Banten. Kira-kira gitu ya? Mudah-mudahan. Tapi setidaknya membumikan dulu namanya. Oh, membumikan dulu. Sosialisasi. Itu target awal membumikan dulu. Baik melalui media sosial dan media luar ruang. Oke. Oke, luar biasa. Secara nasional survei elektronitas properitas Ganjar Pranowo teratas secara nasional. Dari beberapa capres yang saat ini muncul di permukaan gitu. Kalau di Banten sendiri posisi Ganjar Pranowo seperti apa nih? Saat ini posisinya itu tidak jauh berbeda dengan Pak Anies Pak Prabowo. Oke. Jadi meskipun di bawah. Iya. Posisinya di bawah. Kita harus akui posisi di Banten Pak Ganjar Pranowo ini masih di bawah. Karena itu ini tantangan bagi kami. Tetapi lagi-lagi tadi peluangnya di Banten nama Pak Ganjar itu penolakannya rendah. Resistensinya rendah. Sehingga ini adalah peluang bagi kami untuk ya membumikan nama beliau menyodorkan nama beliau. Kita nggak mau juga membodohi publik. Tetapi yang harus diingat Bang dalam kontestasi politik selama ini kita ini sering menggunakan hati. Sehingga kita baperan dan ujung-ujungnya sampai sekarang istilah kadrun dan cebong kan masih terus berlangsung. Betul nggak? Padahal Pak Prabowo itu sudah rangkulan dengan Pak Jokowi. Bahkan dimasukkan dalam beliau mau jadi kabinet Pak Jokowi. Di bawah masih berantem dengan tetangga dengan saudara saja masih berantem. Nah inilah salahnya. Jadi menurut saya saran buat kita semua tolong dalam berpolitik ini kita jangan baperan. Gitu. Bahwa kita bersaing bersainglah secara sehat tidak perlu juga kita menjelek-jelekan apa namanya kompetitor biasa saja. Kalau mau sodorkan figur yang kita usung dengan baik ya kan yakinkan pemilih bahwa sosok yang kita sodorkan itu memang lebih baik dari kandidat lain begitu kan. Dan kalau kita baperan justru yang rugi kita. Dibuat nyantai aja dibikin senyantai mungkin bahasanya relax lah ya. Ya bikin relax saja politik. Oke. Sampai rakyat jadi korban di daerah itu. Terima kasih kamu dan luar biasa sahabat Lugas TV mungkin ada dua pertanyaan lagi. Sepertinya sampai saat ini nih mohon diluruskan belum ada partai resmi yang mengusungkan Pranowo dimana waktu ulang tahunnya PDP masyarakat juga menunggu-nunggu itu apakah ada yang spesial nanti ada dari Ibu Mega ternyata bahasanya tunggu. Tentunya ini di luar kontek politik sebagai relawan optimiskah akan ada beberapa partai yang akan mengusung Pak Gandar Pranowo. Saya sangat optimis karena pertama dari survei. Dari pemilu ke pemilu tahun 2004 misalnya Ibu Mega memutuskan siapa yang menjadi calon presiden dari PDIP. Dari mana? Bacaannya dari hasil survei. Bahwa Pak Jokowi saat itu tingkat penerimaan dari masyarakatnya lebih besar dibandingkan calon lain. Dari hasil survei dari beberapa lembaga survei ya tidak hanya satu lembaga survei gitu. Itulah tadi kebenaran ilmiah ini bisa kita uji bersama-sama. Dan saya kira kali ini pun insya Allah meskipun kita tahu tentu saja urusan calon presiden dari PDIP misalnya itu hak prerogatif dari Ibu Mega. Ibu Mega yang punya kewenangan mutlak untuk menentukan siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Karena PDIP hanya satu-satunya partai yang bisa mengusung tanpa berkoalisi. jadi wajar beliau saya kira akan melihat momentumnya saja yang tepat tapan begitu tetapi kami juga optimis ada partai-partai lain yang tentu saja sudah kita lihat arahnya koalisi yang dibangun misalnya koalisi Indonesia baru ya kan ada di situ ada partai Golkar ada PAN ada P3 mereka mereka sudah solid tinggal nanti mengumumkan saja siapa calon presidennya lagi-lagi ganjaris atau relawan ganjar Pranowo ini tentu kita tunggu karena mereka yang punya kewenangan untuk menjadi perahu ya kan kalau kami di bawah sifatnya hanya menjadi relawan dan menginginkan agar Indonesia ke depan lebih berkemajuan lebih berperadaban dan tentu saja dengan target punya pemimpin yang juga merakyat gitu bukan dibuat-buat tapi memang tahu betul detak jantung rakyat di desa seperti apa begitu insyaallah kita optimis partai politik sudah siap tinggal tunggu waktunya untuk mengumumkan bahwa calon presidennya adalah ganjar Pranowo wow mungkin yang terakhir koneksi statement ya saya kira sekali lagi terima kasih kepada teman-teman abang di Lugas TV ini ini luar biasa ruang yang diberikan kepada saya dan teman-teman di Ganjaris Banten bahwa dalam upaya pendidikan politik ini adalah salah satu contohnya kita harus mencoba merubah cara berpikir bahwa menjadi relawan itu harus nunggu instruksi dari mana begitu ini adalah pola baru yang kita pakai tidak top down tapi bottom up ini hidup muncul seperti jamur nanti pada saatnya nanti ini dikoordinasikan dengan baik semua komponen-komponen yang ada levelnya sama saya yang disebut sebagai koordinator Ganjaris Banten itu sama saja levelnya dengan anggota relawan di level RT sekalipun karena itu sekali lagi berpolitik jangan pernah bahwa peran mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan kegembiraan bukan dengan amarah namanya pesta iya namanya pesta oke oke terima kasih Kak Budai luar biasa mungkin ke depan ini semakin banyak kegiatan sibuk untuk untuk mersosialiskan supaya harapan dan cita-citanya untuk bisa membawa capres daripada Ganjar Prono untuk presiden di 2024 terima kasih sekali lagi demikianlah sahabat Dugas TV yang bisa kami sampaikan dari Indor Studio Dugas TV mudah-mudahan nanti ke depan ini nantikan narasumber narasumber kita di dalam dunia politik dan budaya dan segala pendidikan dan segala macamnya oke sampai jumpa mudah-mudahan narega